Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Aca Ali Jalan Halo sobat mancing semoga selalu sehat walafiat pada video kali ini saya ingin berbagi mengenai karakteristik untuk ikan bawah karena kalau kita mengenal karakter suatu jenis ikan maka kita akan mudah juga mengetahui apa yang mereka sukai dan apa yang harus kita lakukan ketika ingin berburu ikan tersebut nah pada video kali ini Mari kita bahas bersama mengenai ikan bawal ikan bawal adalah ikan yang hidup di perairan air tawar juga bisa hidup di air payau hewan ini adalah penghuni sungai Amazon masih bersahabat dengan ikan piranha ya karena bentuk tubuhnya memang sangat-sangatlah mirip jadi mungkin ini adalah dua saudara kembar dari ikan piranha bentuknya juga unik ya tidak seperti ikan nila atau ikan yang lain kulitnya condong tidak bersisik dan tidak licin juga mungkin yang pernah mengelus atau memegang ikan bawal ini pasti akan tahu agak kasar kulitnya iwan ini sangat aktif ketika di siang hari maka teman-teman harus tahu waktu yang tepat untuk mancing ikan ini ya banyak sekali umpan-umpan yang disukainya makanan-makanan alami yang sangat disukainya dari ulat-ulatan daging-daging dan lain-lain karena ikan bawal ini ketika masih kecil dia adalah Omnivora Omnivora itu pemakan segalanya dan ketika setelah tubuh dewasa ikan bawal ini menjadi ikan karnivora yaitu ikan pemakan daging karena dengan gigi-giginya yang tajam sekali seperti ikan piranha ikan ini sangat menyukai daging-dagingan jadi sobat mancing harus mempersiapkan umpan-umpan yang sangat disukai ikan bawal ini ya dengan mengetahui karakteristiknya kita akan mudah mencarinya ikan ini suka sekali berkoloni atau bergelombol jadi bila teman-teman mengetahui ada ikan bawal di suatu tempat maka dijamin mereka tidak sendirian dibawahnya pasti banyak sekali ikan bawal yang lain walaupun itu di alam liar ataupun di kolam pemancingan maka jangan segan-segan untuk melempar pancing ketika mancing bawal bila sobat mancing tahu ada ikan bawal yang naik turun ke atas air langsung saja lempar karena dibawahnya pasti banyak sekali teman-teman yang sedang menunggu ia bermain ikan ini bisa tumbuh sangat besar dengan bentuk tubuhnya yang pipih dan gigi-giginya yang sangat tajam iwan ini memang tidak gesit tapi ketika mereka berkoloni akan menghabiskan semuanya ya teman-teman dan waktu yang cocok untuk mancing ikan bawal ini adalah waktu siang hari pagi sampai sore sekitar matahari sudah naik sekitar jam sembilanan itu ya matahari sedang naik-naik sampai jam sore hari nah ikan ini sangat ganas dan umpan-umpan yang disukainya yaitu yang alami banyak sekali seperti ulat daun pisang ulat sagu ulat jirman ulat panggot keong belalang jangkrik orang-orang nah ini sangat disukai oleh ikan bawal cacing tanah atau cacing yang besar dan juga pelet atau racian-racian untuk ikan bawal nah ini banyak sekali umpan yang bisa digunakan jadi sobat mancing memiliki rekomendasi umpan bawal banyak sekali bisa browsing-browsing supaya sobat mancing tahu apa yang harus kita lakukan ketika mancing bawal mancing bawal harus menggunakan teknik dasaran ya namun tidak sampai menyentuh tanah jadi sejengkal dari tanah biasanya itu sangat efektif dengan menggunakan pelampung dan tidak menyentuh tanah jika menggunakan dua mata kail boleh yang satu menyentuh tanah yang satu masih berada di atas ini akan menjadi teknik yang efisien ketika mancing bawal dan satu lagi gunakanlah senar yang kuat biasanya para pemancing senior itu menggunakan kawat niklin untuk ujung senar karena dilihat dari gigi-gigi ikan bawal ini untuk senar-senar biasa itu bisa putus kalau kita mendapatkan yang besar atau babon maka dari itu alangkah baiknya untuk berjaga-jaga supaya tidak mocel atau lepas lagi bisa di ujung senarnya kita kasih niklin atau kawat yang memang khusus untuk mancing ikan bawal teman-teman bisa mencarinya di toko-toko pancing biasanya sudah ada bahkan sudah di rangkai kadang juga ada sekarang sudah serba praktis ya teman-teman jadi semangat mencoba semoga teman-teman berhasil strike babon ikan bawang semoga semoga info dari cakli channel bermanfaat bagi teman-teman yang suka mancing bawal entah itu di kolam liar ataupun galatama jadi dengan teknik-teknik yang sudah cakli buat di video-video sebelumnya teman-teman bisa melihatnya semoga teman-teman bisa berhasil terima kasih wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh